Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendik Butristek membatalkan wacana kenaikan uang kuliah tunggal UKT tahun ini. Hal itu seperti disampaikan Mendik Butristek Nadiem Makarim usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 27 Mei. Nadiem menjelaskan pembatalan kenaikan UKT itu dilakukan setelah mendengar banyak masukan dari berbagai pihak. Ia juga menyebut akan mengevaluasi semua permintaan terkait UKT dari perguruan tinggi. Nadiem menjelaskan tahun ini tidak akan ada mahasiswa yang terdampak kenaikan UKT tersebut. Jadi ini benar-benar suatu hal yang aspirasi kami dengarkan dari masyarakat dan juga kami memastikan bahwa kalaupun ada kenaikan UKT itu harus dengan asas keadilan dan kewajaran dan itu yang akan kita laksanakan. Lebih lanjut Nadiem juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan terkait UKT tersebut. Dalam waktu dekat, Kemendik Butristek juga akan memberikan keterangan lebih lanjut perihal kebijakan UKT. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih.